Film laga besutan rumah produksi Korea Selatan yang dibintangi oleh Jota Slim dan Min Hyuk B2B, yakni The Swordsman, dikonfirmasi akan segera tayang di Indonesia. Film ini akan ditayangkan perdana pada 28 Oktober mendatang dalam gelaran Korea Indonesia Film Festival atau KIFF yang dilaksanakan di bioskop CGV Paris Panjava dan King Shopping Center berlokasi di Bandung. Penayangan film ini dikabarkan hanya dilangsungkan selama hari pertama KIFF, yaitu pada tanggal 28, sehingga ada kemungkinan film The Swordsman akan ditayangkan secara online. Namun penayangan online ini diperkirakan akan terjadi pada 3 bulan setelah film tersebut keluar dari bioskop, yakni pada Desember hingga Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh festival director dari KIFF 2020, yakni Rifqi Morais, pada konferensi pers yang diadakan pada 21 Oktober. Film produksi kolaborasi Jota Slim dengan Korea Selatan ini sebenarnya sudah dirampungkan sejak 2017 lalu. Namun penayangannya harus ditunda karena dikabarkan pembayaran kru dan produksi film ini belum dituntaskan. Hal ini pun menyebabkan para kru melayangkan protes, karena rumah produksi yang menaungi pembuatan film ini dimilai lebih mementingkan honor para pemain daripada para kru. The Swordsman pun akhirnya ditayangkan di Korea Selatan pada 17 September lalu. Film The Swordsman adalah film bergenre action berlatar sejarah karya sutradara Choi Jae-win yang diproduksi di bawah naungan Opus Pictures. Film ini dibintangi oleh Jota Slim bersama dengan aktor Korea lainnya yakni Jang Hyuk dan Min Hyuk B2B. Dalam film ini, aktor 39 tahun ini didapuk menjadi salah satu pemeran utama dengan karakter antagonis bernama Guru Tae, sedangkan Min Hyuk akan memerankan karakter bernama Gyeom Sabok. Hal ini pun menjadikan dirinya sebagai satu-satunya orang di luar Korea Selatan yang menjadi pemeran utama. Dirinya pun dinyatakan akan menggunakan dialog berbahasa Korea dalam perannya ini untuk menyesuaikannya dengan bahasa umum pada film. Jota Slim mengungkapkan kebahagiannya atas perannya dalam film ini melalui akun Instagramnya pada Jumat 23 Oktober. Dirinya mengaku bahwa ia merupakan pecinta film Korea Selatan dan bahagia bisa dipercaya untuk berkolaborasi dengan industri film Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!